Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan salah satu pimpin berdoa terlebih dahulu Alhamdulillah gimana kabarnya anak-anak? Baik? Oke kali ini kita akan lanjutkan materi terkait Linux Debian Administration System Nah silahkan kalian masuk ke LMS masing-masing kemudian kita lakukan absensi Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang DNS server Ya tentang DNS server Minggu yang lalu kita sudah membahas terkait network management Jadi materi-materi itu nanti akan kita pakai pada saat kita mengkonfigurasi DNS Nah kemarin sudah mengkonfigurasi IP alias ya Nah saya ingin tanya dari hasil absensi ini Kalian sudah absen ya? Ya saya lihat dari absen semuanya sudah hadir Setiap lompok nanti akan mendapatkan tugas masing-masing Oleh karena itu untuk pertama kali kita perlu melihat materi tentang video DNS server Yang mana sudah saya cantumkan di LMS Kalian bisa melihat videonya Ya videonya maupun konfigurasinya bisa ditonton sebentar Gimana anak-anak? Sudah dilihat videonya? Oke apa aja yang kalian dapatkan dari materi itu? Install DNS Kita menggunakan paket namanya apa? Pin 9 Betul Kemudian untuk membuat DNS kita perlu membuat apa dulu? Ada zone ya Ada zone yang mana zone nanti memetakan apa? File forward dan file reverse Apa fungsi file forward? Ada yang tahu? Angkat tangan Ya silahkan Menerjemahkan domain ke IP Oke kalau paham konsepnya DNS Sekarang kita akan sedikit bahas tentang Bagaimana langkah-langkah mengkonfigurasi DNS server Yang pertama kalau kalian lihat di LMS LMS Moodle Disitu kita install DNS paket yang namanya BIN 9 DNS utils ini digunakan Sekarang pak V punya sebuah lab Punya sebuah lab atau permasalahan Ya asumsikan pak V punya masalah kemudian kalian membantu Oke Apa masalahnya? Di sekolah Ya di sekolah Di sekolah Terdapat sebuah IP Yang mana IP tersebut Belum diberi domain Dalam Satu kelompok Buatlah Domain Sesuai Oke Nama kalian dot Edu Ya Nanti hasil akhirnya Pengujian Dengan NS Nuke Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah anak-anak sebelum kita tutup Pak Fih mau tanya kira-kira dari praktek hari ini apa yang kalian dapatkan tahu cara konfigurasi DNS server ada lagi? tahu fungsi DNS apa tadi fungsinya DNS? untuk minggu depan kita masih pada materi DNS server tapi bagian DNS jangan lupa dibaca materinya nah sekarang Pak Fih ingin kalian mengerjakan kembali ke LMS mengerjakan quiznya mengerjakan quiznya ya kerjakan aja quiz yang chapter 2 kemarin dikerjakan lagi nah kalau paham nanti silakan pelajari lab 11 yaitu tentang konfigurasi DNS silakan dikerjakan lab 11 nanti di rumah dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang DNS sebelum itu kita tutup maka silakan salah satu pemimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya terima kasih anak-anak selamat berbahagia dan hati-hati pulangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 새vang Terima kasih